Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Kali ini gue dan Dipo lagi ada di Jepang. Kita akan jalan-jalan otomotif di sini. Mulai dari ikutan JDM Made Up pakai Sumpra. Habis itu kita akan belanja di Tokyo Auto Salon. Mampir ke Fuji Speedway. Dan kita juga akan mampir ke garasinya Daigo Saito serta Liberty World. Terakhir kita bakal drifting Jepang. Kita bakal naik hajim. Makanya bakal seru banget video kita kali ini. Karena impian kita yang udah tertunda-tunda bertahun-tahun tercapai. Akhirnya aku capai. Terima kasih telah menonton! Oke, kita udah mendarat di Bandara Narita. Ini bandaranya Tokyo. Dan sekarang nih kita menginjakkan kaki ke Jepang. Dan di sini dingin banget. And by the way, kita langsung dijemput sama subscriber Garasi Drift. Halo! Thank you ya udah jemput. Dan kita di sini ada Mas Rukman juga. Sama ada satu kameramen kita nih, yaitu Rafa. Harusnya kita bawa dua kameramen mas. Tapi kenapa? Seminggu sebelum berangkat, dia kecelakaan di suatu tempat di Jakarta yang mengakibatkan dia gak bisa berangkat ke Jepang. Jadi kasihan banget namanya si Ezra. Gw esin aja di komen ya guys. Gimana Mas? Kita ke Jepang langsung dijemputnya Velfire nih? Mantap ya. Mantap ya. Hoi, banduin! Sekarang kita udah di jalan tol menuju ke... Tokyo, tengah-tengah Tokyo karena penginapan kita ada di sana. Dan abis dari penginapan, kita hari ini mau langsung ikutan meet up di Daikoku sama di Makahurimese. Itu pasti seru banget deh. Semuanya kita gak tau sih. Ada eventnya apa enggak? Go Show aja pokoknya. Tahu-tahu datang aja. Semoga ada ya. Dan kalau ada pun, pasti mobilnya keren-keren banget. Ya pokoknya stay tune aja. Pokoknya hari ini kita mau ke tempat-tempat keren. Tempat-tempat JDM Culture di Jepang. Oke, kita udah sampe rumah. Jadi kita nyewa rumah di Airbnb nih. Keren banget ya rumahnya. Rumahnya jepanis banget. Ini daerah-daerah yang memang bener-bener vibes Jepangnya itu berasa banget di sini. Kayak berasa lagi di kartunnya Nobita, Doraemon, Shin-chan. Dan PLN piru nih. Rapi. Oke, sekarang kita turunin barang dulu. Abis itu kita house tour rumahnya dulu ya. Oke guys, kita udah selesai beres-beresnya waktunya. Kita house tour dulu ya di rumah Jepang ini. Jadi seperti di film-film Jepang, kita harus naruh sepatu dulu nih di rak sepatu. Abis itu ada stepnya lagi. Nah disini ada dua ruangan utama di bawah. Ada ruang tamunya. Ada kasur juga buat Rafa. Ruang tamunya ya biasa aja ya. Tapi ya dalemnya tuh Jepang banget nih. Kisih-kisih kacanya kayak di film-film. Lampunya juga Jepang banget. Terus kita lanjut ke sini. Sini ada ruang makan. Dari house rumahnya ini dikasih. Dear Ziko, thank you, bla 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 bla. Ya sama-sama. Kita dikasih permen green tea. Dan disini ada penja makan. Belakangnya dapur. Jadi lengkap banget rumah kita. Kita mau masak, mau apapun itu bisa. Mau nyuci juga ada. Ini ada kamar mandi disini. Kamar mandinya enak banget. Katanya toiletnya anget gitu. Nah di atas sini ada kamar gue sama Dipo. Sama kamarnya Mas Lukman. Kita katakan kamar masuk mandinya. Kurang lebih konsep kamarnya sama. Sini ada balkonnya kalau nggak salah. Kita keluar ya. Nah di balkon ini kita bisa lihat pemandangan keluar. Asik banget ya. Dan kita lanjut aja kamarnya Dipo. Asik banget ya. Kita masuk-masuk. Nah ini kok langsung kasur gini. Iya kasur-kasur gue. Oh. Yuk kameramen injok aja kasur gue. Waduh kasur gue. Lompat dulu lompat. Ini kamarnya. Ada dua kasur. Tempat naruh barang sana. Ini kasur gue. Nah karena kita lagi traveling nih. Pas banget. Garasi Drift ada produk baru. Yaitu travel pouch. Yang satu paketnya ini dapet tiga ukuran. Ini keren banget. Ada yang small, medium, sama large. Terus dalemnya tuh ada dua sisi gitu. Ada yang di dalam sini. Atau yang di luar sini. Keren banget. Kalian kalau mau beli langsung aja di Tokopedia atau Shopee atau TikTok shop kita. Kita juga bakal rilis. Gini liat nih. Bantal. Bukan. Ini bukan bantal. Ini hoodie Daikoku. Tapi kayaknya pas video ini di upload. Produk hoodie Daikoku ini belum rilis. Jadi kalian tungguin aja. Karena seri GD Ghost to Japan ini. Setiap episodenya akan ada produk-produk baru dari Garasi Drift Merchandise. Setelah istirahat kurang lebih tiga jam, kita melanjutkan perjalanan ke Kashiwa. Kashiwa itu adalah kampungnya anak kaisan. Kita mau ikutan RWB meetup di sana. Dan pastinya ketemu anak kaisan juga. Dan Shiziko ini pengen banget dia nyebat bareng anak kaisan. Oke, kita udah sampai di Kashiwa. Kita naik R34 nih. Nggak deh. Ini bukan punya GD. Cuma mirip banget. Sekarang kita jalan aja gak jauh dari parkiran. Jadi kalau di Jepang itu parkir gak boleh sembarangan kayak di Indo gitu ya. Kecuali mobil ini nih. Ini rada sembarangan nih. Nah, kita jalan sekitar 100 meter. Abis itu kita lihat RWB-nya pada kumpul di sana. Oke guys, kita udah sampai di tempat meetup-nya RWB. Ada di Kastil gitu. Keren banget pemandangannya. Tapi sayangnya pas kita udah sampai sini, udah bubar acaranya. Cuma kita udah sempat ngambil shoot yang mantep-mantep banget. Karena di sini mobilnya keren-keren banget juga. Ada berbagai Porsche RWB di sini. Dan salah satunya ada yang terbaru nih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Setelah kita menikmati pemandangan RWB yang sangat indah. Akhirnya gue dan Dipo bisa ngobrol dan nyebat bersama Nakaisan. By the way, rokok yang gue pegang itu cuma properti aja ya guys. Nah, dari obrolan gue dan Nakaisan, intinya dia cerita kalau dia mau dateng ke Indonesia guys. Tahun ini, asik banget ya. Dan karena acaranya udah selesai, kita melanjutkan perjalanan kita ke Daikoku PA. Oke, kita baru aja sampai di Daikoku. Gila, tempatnya keren banget guys. Dan kalian harus lihat, baju gue udah ada tulisan. Keren banget gak? Daikoku. Baik, kalian mau langsung aja cek link di sini ya? Dan kita sekarang keliling aja. Liatin mobil-mobil yang keren. Ada RWB-RWB yang tadi juga. Ada GTR yang tadi kita ketemu di jalan. Kita keliling aja ini. Gede banget. Okay. Oke, kita review singkat aja mobil yang kita lewatin yang keren-keren di sini, dan di sini ada RX-8 warna hijau, widebody banget, sebelahnya ada FWF1, ada RWB, ada Stagia, di sini ngeliat Stagia tuh kayak ngeliat, apa ya, banyak banget, di jalanan banyak, di tempat karmid-karmid juga banyak, dan keren banget Stagia. Di sini ada yang keren banget, ini ada RWB 997 ya, dan sebelahnya ada 280Z yang clean banget ini, top, putih, dan hitam, two-tone, keren banget, sebelahnya ada Chaser, dan yang paling gila di sini ada Delorean, cuy. Ada 200 SX yang clean banget, dia kayak hampir standar, gue gak pernah ngeliat 200 SX standar, kecuali pas dulu gue punya, ini kita kasih liat ya, lagi mau cari parkir kayak dia. Gokil, SX standar, ini langka banget cuy, SX standar. Oke, kita lanjut liat-liat, di sini ada GR Yaris, dan di belakangnya ada RX-7 barengan sama, ini apa ya, MR2 kayaknya ya, sama-sama pop-up, mirip banget, tapi lebih keren RX-7 pastinya. Nah, ini RX-7-nya udah ganti body kit, sama cup mesin, temanya white on white gitu. Gokil, keren banget ya, sumpah, culture di Jepang tuh mantep banget. Yap, bener, ternyata ini MR2, konsepnya juga sama, white on white gitu. Ada lagi nih yang putih, ada SX standar, tadi kayaknya udah dibahas juga sama Dipo. Nah, di sini ada yang pake baju garasi drift nih, wuh, keren banget. Ya, di sini ada R34, eh nggak, ini R34 yang warnanya Midnight Purple 3. Nah, ini dia inspirasi gue untuk S15 gue yang Midnight Purple. Ini originalnya guys, dan ini juga masih OM semua, warnanya warna asli pabrikan, veloknya juga masih standarnya GTR. Ini kayaknya purist banget, semuanya masih stock ya. Top deh pokoknya yang di mobil. Jarang banget kita ngeliat R34, standaran kayak gini ya di Indonesia. Ada Rituan Hanif di sini, ikutan meetup. Tapi warnanya bukan putih, warnanya biru, lucu banget ya. Dan kalau tadi ada RX-7 warna putih, white on white. Di sini ada RX-7 merah, red on red. Pake velgnya CE28, warna merah. Simple banget modifikasinya, kita lihat depannya. Depannya juga masih standar, mantap. Dan di depan RX-7 ini ada R34. R34-nya juga masih standaran, velgnya bahkan, bukan velg GTR nih, velg apa ya? Oh, ini kayak GTS deh. Iya, ini GTS. Nah, kalau GTS nih, bumper depannya rada sedikit cupu ya. Lobangnya dikit. Terus, bagian over fender belakangnya nih. Dia tipis banget white body-nya. Nggak setebel si R34. Untuk bagian belakangnya sih sama kayak R34, cuma nggak ada GTR-nya aja, tetap ada skyline-nya. Dan ternyata ini yang GTT. Keren juga sih tetap. Kita mau kemana lagi, Bas? Kita mau ke... Gue lupa namanya apaan. Jadi temen gue nggak sempat ke sini, karena emang di sini udah dibubarin sama polisi kan. Jadi kita samperin dia. Kalau sempat, itu dia. Di another meetup. Oh, jadi hari ini banyak banget meetup ya? Nah, meetup yang kita datangin. Pokoknya top semua di sini. Pol, kayaknya hidup di Jepang. Lu tuh setiap hari bisa jadi anak mobil ya. Tapi ini juga lagi spesial banget ya, Tokyo Auto Salon. Iya sih. Tadi kita ngobrol sama yang punya GTR, Midnight Marvel. Dia bilang emang orang dari seluruh dunia lagi datang ke sini, lagi datang ke Tokyo. Jadi orang Tokyo-nya tuh pada caper kali ya. Mumpung lagi rame nih. Yaudah kita meetup. Ini bener-bener naik haginya sih. Nah, kalau di Daikoku ini emang udah jadi sebuah koucher. Karena tempatnya emang ikonik banget. Sampai kita aja bikin bajunya. Nih, gue pegangnya. Wah, keren banget bajunya. Dan ini, di baju ini ada Mona Lisa sama Sylvia Nye Ziko. Ada R34 juga ini. Oh iya, ada R34 juga. Ada tiga mobil kita yang ada di Daikoku. Suatu saat, kita bikin replika mobil kita di sini ya. Terus ikutan meetup di Daikoku. Amin. Amin, amin, amin. Terbaik banget guys. Terbaik. Oke, langsung aja kita jalan deh. Ini experience yang top banget sih, pokoknya. Oke, kita udah sampai di Umi Otaru PA. Dan kita lagi mau janjian sama temen Nandipo. Yang dari Australia itu, Clay. Ini tempatnya ada di atas laut. Jadi, wuuu, keren banget. Ada R34. Jadi, kalau tadi itu di bawah. Sekarang ini di gedung parkir. Tapi gedung parkirnya ini ada di tengah laut. Tadi kita lewat tol bawah laut gitu. Terus tau-tau keluarnya di sini. Sekarang langsung aja kita turun ya. Tapi, lagi ada kehebohan tuh di depan. Karena ada polisi. Seru deh. Alright, kita turun sekarang. Dan, disambut dengan R34 GTT atau GTS. Kita langsung aja ke sana. Ada mobilnya LB lagi, yang S15. Tapi kali ini S15-nya yang daily. Kalau kalian pernah lihat videonya Hidino itu, Itu yang pensi mobil banget. Yang 4 rotor, ini S20-nya. Ya, ada mobilnya, Nis. Guys, ini ada R34 keren banget. Static, Ceper. Lihat fitment ya. Deket banget nih velok sama si fender. Gokil. R34 kalau diceperin ternyata keren banget ya. Nih, lihat ya. Belakangnya nih. Lihat fitment belakangnya. Ini ada R34 di Ceperin juga. Wah, gokil loh. Ceperin banget. Oke, kita udah muter-muter. Udah pada balik sih. Tadi si S15 balik duluan lagi. Iya. Tapi nanti kita bakal lihat lagi di Tokyo Auto Salon. Bahkan yang dipakai drifting. Jadi, masih panjang waktu kita di sini. Dan bedanya Daikoku sama ini. Kalau ini lebih kelas atasnya. Ini di tengah laut. Nih, nih. Pinggir kita laut. Sekitarannya ini laut. Kita dikelilingi laut. Kita ke sini aja naik terowongan. Bawah laut. Bawah laut. Kalau tadi di Daikoku, dikelilingin sama jebatan. Ini dikelilingin sama laut. Dan kalau untuk video sih lebih enak di sini. Foto video karena lightingnya bagus. Dan di sini ada Supra. Nah, ini Supranya. Temen gue yang dari tadi gue sebut. Clay, kita cari aja orangnya. Karena gue pengen tau. Ini Supra kayak gimana. Oke, akhirnya kita ketemu sama temen gue. Clay, kemarin sempet hampir ke garasi. Hey, how are you, bro? Good to meet you, my man. Finally. Good to meet you, brother. How are you, guys? Welcome to Japan. Can you tell us about your car? Thank you, man. This is just a Mark IV A80 Supra. It's just a 90s icon kind of car. But guys, it's bone stock. It is slow as hell. Oh, but... It's slow? It's slow, man. 280 PS. 280 PS. 280 PS. 280 PS. духов. Oke, akhirnya selesai juga rolling shootnya, seru banget ya. Seru banget, dan kita finishnya ini di Akihabara. Ini sekalian jalan pulang sih, dan meet up di Jepang itu spesial banget, menurut gue karsin di sini tuh beda banget. Gak kayak di Indonesia, dan semua minggal, kalo kita tanya, kita ngobrol, itu semua orang welcome banget deh. Dan ada banyak dari negara-negara lain juga ternyata, ada yang dari Amerika, dari Eropa, seru banget deh pokoknya. Dari seluruh dunia, lagi pada kesini semua. Gue sih paling suka di sini, di Daekoku. Keren banget tempatnya. Kalo gue paling suka di yang tengah, tengah laut itu yang kita rada susah kesananya, tapi itu keren banget. Tahun depan kita harus ke ini lagi, ke Jepang, tapi pake mobil kita sendiri meet up Menta. Ayo, kita lari. Pokoknya sampai ketemu di video selanjutnya, kita akan ke Tokyo Auto Salon. Keep driving safe, and goodbye. Bye bye. . 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 Terima kasih telah menonton!